Welcome back to my channel, it's me Soynon Olsen So today I'm back with a new video Hari ini guys, hari Selasa So it's time for me to makan Selasa, S-E-L-A-S-A Jadi jujur ini jam berapa sih deh? Jam 4, 5, 2 nih Tanggal 16, keliatan gak ya? Aduh, kayaknya gak keliatan nih Tuh, 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 tuh Tanggal 16 di hari Selasa Tuesday, jadi Hari ini kita harus makan yang hurufnya S-E-L-A-S-A Dan aku, seperti biasa, belum makan Sama sekali, karena kita kayak suka banget gitu ya Sarapan tuh gak mau gitu, kayak Bukan tipikal orang yang bisa sarapan banget gitu loh guys Jadi, kita sekarang lagi di jalan menuju ke suatu tempat Untuk bisa makan So guys, ikutin terus, pokoknya hari ini adalah hari Selasa Yang, aku jujur bingung banyak banget S-nya Sama Oh, ada 2 A dan 2 S Jadi aku masih bingung nih guys, bakal makan apa aja Tapi, seperti biasa guys, sebelum video dimulai Jangan lupa like video ini Subscribe channel Sasa Jangan lupa juga nyalain loncengnya Supaya kalian selalu tertentu Setiap Sasa upload video baru Sekarang kita langsung aja ke videonya So guys, Sasa tuh belum sarapan dari pagi Jadi, jujur aku lapar banget Perut aku dari kali udah Udah marah-marah, udah main drum Jadi, aku mau menuju ke salah satu mall Yang ada tempat makan yang menjual huruf S-E-S-M-L Jadi, aku mau rangkap 3 huruf sekaligus guys Nah, Lily juga ada urusan di mall ini Ada mau belanja sekalian Karena ada supermarketnya gitu Nanti aku juga rencana bakal cari makanan-makanan Yang ada huruf-huruf sesuai yang aku butuhkan di supermarketnya So guys, ikutin terus Ini sekarang kita lagi masuk mallnya And I'll see you guys later Yuhuuu, kita dengan tempolnya Sama Lily Tuh, Lily lagi enak badan hari ini Jadi, kayaknya mungkin kita mau makan yang kuah-kuah nih Tapi belum tau Masuk malah dulu Oke guys, jadi sekarang aku udah di salah satu restoran Jadi, aku mau makan steamboat untuk huruf S-nya Steamboat itu kayak, apa ya? Kayak boat yang ada steamnya Bersama, jadi kayak kuah gitu Tuh, aku tadi minta kuahnya kuah tau mie aku Laper banget, serius nih sama Lily Jadi, huruf S-nya steamboat Habis itu E-nya es lemon tea Tuh, terus L-nya nanti aku dapat sesuatu yang depannya L Disini juga belinya Ikutin terus Udah laper ya bu? Laper gak lu? Gua laper banget serius Karena tadi lu udah makan kan Gua belum makan Jadi, karena aku challenge kan Jadi, makannya tuh kayak kepikiran tuh harus Oh iya, aku harus dari dulu deh Baru bisa makan Jadi, kayak tadi pas sebelum makeup, sebelum siap-siap Aku tuh gak makan sama sekali Karena sayang aja Dan takut saya kenyangkan kan Karena Selasa itu panjang loh Enam Eh, besok Besok rabu dikit R-A-B-U Kalau Selasa tuh S-E-L-A-S-A Enam loh Jadi, ada minimal 6 makanan dan minuman yang harus gua makan Jadi, sekarang kita lagi nungguin steamboatnya untuk matang Karena jujur aku galap Perrrrrr banget By the way, Sasa kan lupa buat report guys Jadi, Sasa buat ala-ala pake ini Pake kotak tisu sama ini Mineral water Nah, jadi kayak gini deh Ini aku lagi Aku selandarin sama botol air mineral Sama di atas kotak tisu Oke Makasih aku udah Guys, Sasa mau Ambil Ambil punya gua sekalian Lu mau apa? Gua mau apa ya Ini cornnya pas banget Karena Lili lagi gak enak badan gitu kan Bener banget Suara aku aja udah kayak gini ya Sayurnya yang banyak Sayur ini huruf S Oh iya sayur Sayur Tapi ini nama sayurnya apa? Kailan Telur pulih Pokoknya ini tuh steamboat ya guys Aku ambil huruf depan nama keseluruhannya gitu Karena kalo bener-bener yang aku pilihin S doang Itu aku makan sayur doang Dan itu gak mungkin Ini sapi Ini sapi Ini sapi Basa-sapi Kaudah lah ya Pokoknya enjoy aja Iya bu 5 ribu ya bu Kuannya yang banyak bu Gak apa? Disini 5 ribu gak bisa Disini harusnya 15 ribu Oh iya udah gak bapak Iya gini harusnya Iya makasih bu Iya makasih bu Oke makikan Mari kita makan Okey dokey Makikan Ini pertama aku mau makan Steamboat yang dulu Karena lumpia aku udah dateng guys Seksi banget dia wujudnya nih Nih ini tuh lumpia salat Jadi ini L sama S Jadi ini L sama S Hehehe Hmm Hmm enak banget Asem Pedas Kuahnya aku tuh kalo makan steamboat tuh kuahnya harus tomiap Karena dia tuh pedas-pedas asem gitu kan Hmm Tarah inapet Enak banget dah Biasanya Biasanya tuh rasanya tuh kadang gak konsisten Tapi ini lagi enak banget Hmm By the way aku gak makan nasi Karena Rufnya es kan Jadi aku suka makan steamboat aja Terus sekarang mau makan lumpia Saya Mau makan lumpia salat Ini tuh For the best Disini Lidah Kayaknya kebakar deh Dia tuh Lumpia digoreng gitu guys Bismillahirrahmanirrahim Makikan Jatoh guys Aku mau makan pake sausnya Oke Ini lumpia nya Aku cocokin cabai Saus cabai Hmm Eh sorry maaf ya Berarti aku udah S S sama L A nya apa ya? Air Iya juga ya air Air putih Boleh Oh iya boleh juga nih Oh iya boleh juga nih Ini kepikiran Jadi kita mainin ke air putih Minuman paling enak dan sehat sedunia Ya Jadi sebenernya kalo aku ke restoran ini tuh aku sering banget posen dimisam makan tuh yang paling enak disini tapi Karena hari ini challenge nya gak ada huruf D jadinya gak boleh Emang ada ya hari yang ada D nya? Gak ada kan? Hmm Sampai ini challenge selesai aku gak bisa makan dimisam Guys ya kita udah selesai makan dan sekarang aku tuh mau ke supermarket tapi di supermarket nya tuh ada lagu copyright jadi aku gak bisa ngomong disitu Jadi kita bakal cari makanan yang ada huruf A dan S Ikutin terus Sampai jumpa 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 hey guys aku udah sampai rumah dan aku pengen sedikit haul aku pengen menunjukin apa aja sih yang aku beli tadi di supermarket jadi ini aku ada beli strawberry cheesecake karena jujur aku bingung banget cari yang huruf S di supermarket kebanyakan tuh kayak brand-brand gitu guys jadi akhirnya aku yaudah deh strawberry cheesecake aja ini strawberry cheesecake ice cream walls ini enak banget aku pernah review ini dulu pas kita lagi lockdown inget nggak nah terus aku juga ada beli Selamat Waffer nah ini aku juga bingungin sebenarnya termasuk es atau enggak karena emang bingung gitu kebanyakan tuh yang es tuh yang brand kayak selamat terus ada juga tadi sponge ini sponge cookies apa sih sponge kayak cookies gitu loh kalian tahu nggak tadi aku ada tadi aku ada nemu gitu lah pokoknya banyak banget yang nama brandnya atau nama-nama dari sebuah biskuit gitu deh yang depannya tuh es jadi aku bingung ini sebenarnya bisa dihitung atau enggak gitu nah terus aku juga udah beli agar-agar ini aku beli agar-agar aku belinya satu pack gitu yang isinya tuh kecil-kecil gini guys kayak gemes aja kayak inget dulu pas zaman SD sama TK aku sering banget minta mami beli ini nih terus yang terakhir aku udah beli anggur untuk proof A nya jadikan aku harus aku butuh A dan S kan jadi untuk A nya tuh aku beli anggur dan agar-agar untuk S nya aku udah beli selamat dan strawberry shortcake ice cream ini aku buka ya guys ini tuh wangi dan enak aku udah pernah beli ini nah parah nih tuh kelihatan nggak uh wangi banget dari aku juga kayak pengen movie night gitu malam itu aku pengen nonton film sambil makan ice cream ini karena kalau kita nonton film tuh kalau di rumah yang paling enak tuh makan ice cream gini nggak sih nih ice cream ukuran gede segini terus tiba-tiba nggak sedar habis aja gitu Bismillahirrahim enak banget ini ice cream yang buat enak karena dia tuh ada potongan cheesecakenya asli guys disini nah ini ini tuh yang kecil ini itu potongan cheesecake asli guys jadi enak banget nih nih enak banget aku tadi siang ada nonton film shopaholic kalau nggak salah dulunya jadi tadi tuh belum selesai aku pengen selesai malam ini ya agar-agar lucu guys ada yang oran terus ada yang kuning ada hijau ada yang pink putih yang putih pasti rasa leci nih putih terus ada hijau juga coba komen di bawah siapa yang dulu pas kecil sering banget minta dibeliin jelly kayak ginian agar-agar nih hijau sama ada ungu aku aku karena lagi suka warna hijau aku pengen makan hijau dulu deh ini aku mau buka agar-agar nya guys wuh dia tuh agar-agar nya kayak ada nata dekohonya gitu nggak sih di dalam Bismillahirrahmanirrahim aku mau lagi ya ya udah aku mau nonton dulu sambil makan ice cream guys aku kayaknya mau aku lagi tonton dulu aku hapus makeup supaya aku nyalain videonya kayaknya aku dahan dulu di sini besok kita ketemu lagi di hari Rabu karena besok adalah suatu hari yang menurut aku agak susah makanannya yang U sama R seperti aku bilang tadi aku enggak pasti nggak tahu mau makan apa tapi tapi let's figure it out tomorrow karena ayo coba terbak guys kira-kira aku bakal makan apa tuh di huruf RABU komen di bawah ya semoga kasih banyak buat kalian yang udah nonton aku masih nyimelin si strawberry ice creamnya aku belum makan anggur juga nanti malam mungkin kalau aku lapar aku pengen makan anggur jangan lupa untuk selalu support Sasa dengan like semua video Sasa komen juga dan kita ketemu lagi di next video bye bye-bye mwah 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 Terima kasih.